Sejak awal tahun Pemkot, Kota Mataram terus berupaya menelurkan gagasan baru untuk menangani persoalan sampah seperti pengadaan mobil operasional sampah, mobil penyapu jalan, dan mobil penyimpanan sampah. Namun hingga saat ini, gagasan tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Permasalahan sampah menjadi masalah krusial yang hingga saat ini belum bisa teratasi. Seperti yang terlihat di salah satu TPS yang berada di Jalan Soromadi, Komong, Mataram, gunungan sampah yang belum diangkut menimbulkan bau tak sedap bagi warga sekitar, terlebih saat musim penghujan tiba. Salah satu pedagang yang berjualan di sekitar TPS mengaku, bau tak sedap yang ditimbulkan sampah membuat warga enggan berbelanja ke tempatnya. Banyak orang yang progres kan, apalagi kita penjual makanan, dan kalau lagi diangkut atau diapa itu ya, enggak laku udah makanan. Bukan saya aja, termasuk tetangga-tetangga yang lain juga. Teringat? Rumah sendiri rumahnya di mana? Nah kalau rumah saya di Tanjung Karam, tapi tinggalnya di sini, di kantor. Bau sekali sih, apalagi kalau musim hujan, habis hujan itu kan pengaruh panas, pas mulai panasnya, baunya itu ya, enggak ada yang bisa kan. Rasa pembawa nggak mau karena kita cari usaha di sini, ya. Hati-hati aja. Tapi merasa risih, ya. Risih sekali, kalau diperlukan risih. Warga berharap pemerintah kota Mataram untuk segera menyelesaikan masalah sampah dengan memindahkan TPS yang ada, agar warga nyaman dalam beraktifitas. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tukmanung Hakim, KFTV.